halo halo guys welcome back to my channel bongyanti nah oke guys malam hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan adik kecil yang ganteng ya tentunya ya guys ya ya namanya siapa Dede Dede Marga apa oke Dede sekarang kelas berapa kira satu SMP wah kecil-kecil sudah SMP saja oke kalau orangtuanya namanya siapa Mama Ima di Bapak Iktus Mama Ima sama Pak Iktus jadi punya saudara berapa tiga Dede anak yang ke dua pendek-pendek irin sekali ya Oke Dede ini sekarang bersekolah di mana di SMP Santo Paulus berapa santu Paulus kelas satu berapa satu ABC satu a satu a Oke berarti Dede ini baru naik kelas ya ya baru dari kelas 6 pindah ke SMP waktu waktu di SD sama di SMP baru masuk ya itu lebih bagus mana enak dimana SD atau SMP 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 kenapa SMP karena nama cewek-cewek cantik oh ada banyak cewek-cewek cantik ya emang kalau tuh SD ceweknya jelek-jelek gitu iya luar biasa ya kan oke terus sudah punya pacar ini kan bermasuk ya sudah masa orientasi jalanan dengan teman-temannya Wai sudah sudah ya menyenangkan menyenangkan pengen dapat ranking atau ya biasa-biasa saja atau bagaimana pengen dapat ranking ya kalau pengen dapat ranking harus banyak belajar ya kan pasti ya dan yang berikut dekat di Tuhan ini bisa lagi sampai ke Seng? Seng. Kenapa Seng? karena? karena sepatu kotor aduh masa pisang bayang sepatu kotor sempi sampai sekali ada artanya lain selain sepatu kotor apa lain kalau sempi sampai biasanya apa sih? piki apa? ya nggak ada biasanya bangun tidur bagaimana tempo kalah kan? nah biasa begadang ya? iya begadang itu biasanya piki apa saja? biar main HP biar main HP aduh biasanya orang tua yang marah gitu marah marah tapi tetap main HP waduh kacau ini berarti harus orang tua bimbing lagi gini oke Dede punya saudara perempuan tadi ya punya kakak perempuan yang tua sekarang dimana nih? di Makasa dimana? di Makasa bikin apa? tau ke sini? tau bikin apa? kuliah oh kuliah tau ke sini kuliah apa? saya tau mustinya Dede tuh tanya kakaknya nama siapa dulu nih? nama Denis Denis mesinnya tanya kakak Denis kuliah apa? ambil jurusan apa? begitu nah kalau Dede ade ada? ada ade nama siapa? Marco Marco sama Dede ini umur jauh kakak? jauh kalau Dede sekarang umur berapa? 12 kalau ade Marco? 10 oh 10 jadi beda berapa tahun itu? beda 3 tahun eh 2 tahun iya 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 jarak sentah lalu jauh biasanya ade 2 suka bakalan ke apa ya? ade biasanya kalau bakalan itu gara-gara apa? gara-gara api hehehe bukan cewek hehehe 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 ade iya 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 terus kalau menurut Dede nih Dede pun Bapak Dede Mama lebih sayang kakak yang tua kah Dede kah Marco? kalau menurut Dede sih? Marco Marco siapa yang sayang? Bapak kah Mama? hehehe mama mama sayang Marco iya 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 bukan Dede bukan kenapa Dede bilang begitu? karena Marco saya pernah kerja oh hehehe begitu cuma karena Marco saya pernah dapat suruh kerja maksudnya begitu kerja apa? maksudnya di sini kerja apa? si penyapu si papel hehehe oke itu saja? itu saja jadi oh Dede oh Dede yang bikin oh Aduh berarti Dede nih anak yang baik rajin kan Marco juga kan masih kecil Atau kan menurut Dede tuh disuasat? Ya, disuasat Oh, berarti Mama lebih manja dia daripada Dede begitu? Iya Jadi, Dede mau pesan apa buat Mama? Supaya Marco juga bisa kerja Dede punya pesan kasih, Mama Kira-kira bagaimana, Spes? Marco juga kerja Di rumah kan seperti satu, Bepel, gitu Ada pesan nggak siapa, Mama? Ya, nggak ada Berarti Dede menyetujui Setuju kalau Marco yang kerja, gitu Padahal Dede sendiri marah Seharusnya Dede kasih tau kepada Mama Mama, Marco kerja lah, jangan kita saja, kan? Dede bisa bilang, tau? Sebenarnya bilang, kaya Mama, kaya belum? Sudah Sudah, terus Mama bagaimana respon? Iya, ngerti Cuma begitu saja? Iya Tapi tidak pernah dia kerja sampai sekarang Tidak Waduh, jadi itu yang membuat Dede merasa bahwa Mama lebih sayang sama Marco, begitu ya? Iya Oke Tapi bukannya, Dede ini sayang sama Marco Kan Dede kakak, Marco kan adik Bagaimana? Masa Dede Mada cuma gara-gara Marco yang kerja? Iya Ayo Ayo Oke Tapi kalau di rumah, coba Dede cerita kalau di rumah pagi hari bikin apa? Sebelum ke sekolah, terus keluar-sekolah bagaimana? Coba Dede cerita, Dede bukegiatan dulu Pagi hari, bawa tidur terus? Main tidur Main HP Itu kalau bangun pagi jam berapa biasanya? Jam 9 Jam 9 Kan Dede sekolah Oh, jam 5 Oh, jam 5 pagi Terus bikin apa itu jam 5 pagi? Masa air panas Wih, luar biasa Terus? Itu masa air panas buat siapa? Mau buat apa itu? Mandi Oh, Dede masak sendiri buat Dede mandi? Iya Nah, bukannya orang tua yang harus masak ya? Iya Oh, mandi sekali lagi Terus? Setelah itu? Mandi habis Bang ganti, mandi, balik ke sekolah Bang ganti, mandi, bangun ke mana lah Coba jelas kan baik-baik Bangun pagi, mas air panas Terus? Berdoa Iya, berdoa Sebelum berdoa, main HP dulu ya? Iya Main HP itu biasanya bikin apa saja di HP? Bikin apa? Kalau main HP sampai berjam-jam itu biasanya bikin apa ya sih? Boleh Nonton TikTok Oh, nonton TikTok Nonton TikTok tuh jangan nontonnya dewasa-dewasa ya? Nanti dia masih kecil loh Iya Oke, setelah bangun tidur Terus kemudian berdoa Sebelum berdoa, main HP Habis berdoa apa? Terus masa air panas ya? Iya Masa air panas Terus tunggu mengantum-mangantum main HP begitu? Iya Setelah itu? Pilih sekolah Oh, sing sarapan lan? Eh, sarapan Biasanya kalau pagian mama dong bikin sarapan lan? Biasanya yang paling rajin bangun pagi, bapak kemampu? Bapak Biasanya bapak bikin apa saja pagian? Mama, sami Terus? Dengan Harusnya pipi beli kui Oh, buat Dede dong sarapan ya? Iya Biasanya kalau dede bangun pagi tuh Adik Marco subangun lagi kebron? Belum Oh, bukannya Marco juga sekolah Sekolah Terus? Terus? Dede manja begitu Tapi katanya dede Pel, sapu Itu pas kakak Denis berangkat Atau waktu Denis masih ada juga dede Sudah bekerja? Waktu Denis sudah berangkat Oh Oh, jadi mbak Pel sama sapu tuh Memang dilakukan Pada saat kakak sudah pergi kuliah Lalu kenapa Dede bangun pagi langsung pergi Bapak Gisa dia tidak Apa namanya? Seng itu apa? Seng sapu Lurus Seng bapak pelurus Itu biasanya Kalau Bapak Gisa apa yang bikin? Bapak Bapak Oh, jadi bukan dede tuh ya? Iya Aduh Para juga Jadi biasanya kalau dede sapu Pel itu pada saat kapan? Setelah sekolah kah? Pada saat kapan? Pada saat tuturi Oh Kalau sepulang sekolah Lalu sore-sore ya? Iya Baru sakus Seng bapak pel Oke Kalau Bapak Deng mama Siapa yang dede paling sayang? Wah Berat kayaknya Dede paling sayang Mama kah? Bapak atau Sayang dua-dua? Sayang dua-dua Tapi yang paling Paling sayang Ada ke si? Mama Oh mama Barang kenapa sayang mama? Karena Waktu kecil Bisa pijak karta Oh cuma karena Mama pernah aja Pijak karta Jadi sayang mama Begitu Nah bukannya waktu berapa Sasan yang bapak juga Kasih? Seng Oh waktu itu Oh dede masih ingat ya Dede waktu itu umur berapa Kira-kira ya Masih ingat kasih? Tiga Tiga tahun Ini jawablah Oke baiklah Dede cita-cita apa? Polisi Openg jadi polisi ya Mau sekolah Di Semarang Kalau gitu ya Masuk Apol Apol Semoga Semoga cita-cita boleh terwujud Lalu kemudian Sayang deh Bapak deh Mama Saya boleh beda-bedakan Bapak deh Jadi mama bukasi sayang Empat dede itu Sama saja Ya sempurnya Dede bilang sayang Mama saja Harus sayang Bapak juga Jadi harus sayang Sama-sama Terus dede harus sayang Sama Kakak di Indonesia Lagi kuliah Kemudian sayang Sama Marco Marco kan Dede Pak adik juga Nek Lalu kemudian Dede Poto mama sakit Mama sakit kan Dede dong Waktu itu berangkat Ke Ambon Terus keluarga Terus bagaimana Lalu mama bisa Pigi di Makassar Berulet itu Dede tau gak sih Kan waktu itu Kan Dede dong Cuma pergi liburan Tau di Ambon Lalu Tiba-tiba mama Berangkat Lalu mama Operasi di Makassar Itu Dede tau gak sih Tidak Tidak Waktu itu Apa yang Dede pikirkan Dede sedihkah Bagaimana Kan Dede waktu itu Tinggal di Ambon Waktu itu masih Covid-19 tuh Orang masih Tinggal di rumah Saja Sampai mana-mana Itu Dede tinggal di Ambon dengan Bapak punya kakak wakil-kakil waktu itu Dede sedih bapak berangkat tinggi di Makassar akhirnya Dede tinggal di kakak Anies di Ambon itu Dede rasa bagaimana? sedih sedih ya sedih ya kenapa? karena senti Makassar oh sedihnya karena senti Makassar bukan sedih karena Mama sakit senti karena Mama sakit oke jadi waktu itu kan cukup lama tuh Mama berawat di Makassar lama sekali itu Dede pun harapan pengen Mama cepat sembuh lalu kembali kak Dede pengen bikin Makassar kak waktu itu bagaimana Dede pikir apa saja? Dede sedih sekali gak men? sedih sedih lalu yang pasti berharap Mama cepat sembuh kan? iya Dede waktu itu sempat bikin video lagu ibu apa itu? ibu ya ibu ya iwan Fals coba Dede bisa menyanyi kesini lalu coba nyanyi lalu coba nyanyi lalu yang bisa hehehe Mama berobat kemudian akhirnya Mama sudah sembuh itu Dede mau bilang apa Mama waktu itu cuma Mama pulang dari Makassar berapa Dede Dede bagaimana? rasa bagaimana? senangkah? rasa bagaimana? sedih kan? sedih sedih karena mau pulang-pulang aja kurus mama sekurus mama sekurus mama sekurus mama sekurus mama sekurus waktu itu iya tapi senangnya karena Mama masih ada mas tidak pada Mama waktu itu iya hehehe hehehe waktu 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 dia 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 masa Dede Dede Mela Mela Dede saya yang lalu iya waktu itu iya pokoknya campur aduk saya kembali hehehe oke luar biasa hehehe hehehe iya hehehe hehehe iya jadi semoga Tonton berharap Mama sehat terus Ini kan Mama sudah sehat Kembali, sudah digantur lagi Dede Ibu permintaan Ada kesengpar, Mama dan Bapak Ada kesengpar, kalau ada bilang Ada Apa bilang Umur yang panjang Amin, terus apa lagi Saya tahu lagi Oke Jadi, Dede punya permintaan Itu permintaan pertungan Semoga Bapak Dek Mama Dikasih umur yang panjang Kalau Dede punya permintaan Bapak Dek Mama, Pardede Maunya itu Bapak Dek Mama Harus apa Pardede Ada kesengpar, ada Ada meminta apa Bapak Dek Mama Sengada Sengada Baiklah Oke guys Itulah Dede Bat Bual Anak dari kakak Iman Banyak cerita Banyak makna Tentunya Anak kecil Usia 2 Tentunya Cukup memahami Orang tuanya Ya, kita berharap Anak-anak yang lain juga Sama seperti Dede Semangat Dan Terus Bersyukur sama Tuhan Ya Waktu itu Mama sakit Di Makasih Tapi Dia tetap Berharap Bisa baku dapat Kembali kembali Dan akhirnya Tuh Penuhi itu Guys Oke Demikian Vlog kita hari ini Terima kasih Buat Dede Ya Kapan-kapan Cita-cita lagi Oke Dengan demikian Podcast kita hari ini Sudah selesai Thank you Buat kalian yang sudah menonton Video ini Jangan lupa untuk terus Dukung channel Bung Yanti Tunggu podcast berikutnya Guys Demikian Dadah Sampai jumpa